Intro Halo semuanya welcome back di Ryan Vilbert channel on youtube Thank you untuk kamu semua yang masih mengikuti channel ini dan semoga channel ini bisa selalu memberikan pencerahan akan inspirasi investasi maupun strategi-strategi investasi Anda Oke, apa yang ingin saya bahas pada kali ini adalah suatu hal yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia Kenapa? Karena ada salah satu bank di dunia yang mengalami pengurangan masal sehingga ada hubungannya nggak dengan Indonesia ketika bank tersebut ternyata menjadi salah satu custodian bank Oke, bersama saya pada saat ini adalah Bapak Suyanto, Direktur-Direktorat Pengelolaan Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan saya akan berbincang-bincang lebih lanjut Halo Pak Suyanto, apa kabar Pak? Halo, Mas Rian Vilbert, selamat siang Thank you loh Pak sudah memberikan waktunya, saya saat ini sedang ada di OJK dan bersama dengan Pak Suyanto Nah, Pak Suyanto nanti abis ini kita akan ngobrol banyak dan pingin coba mendapatkan pencerahan mengenai ini pada gelisah nih Pak, aduh apa nasibnya dengan uang investasi saya ketika bank custodiannya bisa jadi mungkin atau tidak itu menjadi hal yang berbeda tapi yang penting adalah pingin tahu nih apa yang terjadi kalau dengan misalnya salah satu bank ini ternyata custodian bank ini tutup apa nasibnya dengan investasi reksa dana dia? abis ini tolong bantu dijawab ya Pak ya oke, stay tune di Rian Vilbert channel on YouTube please subscribe, share dan like serta komen di video ini kalau misalnya Anda mau tanya nanti kita akan segera menjawabnya stay tune, bye bye oke semuanya welcome back di Rian Vilbert channel on YouTube sekarang kita akan membahas suatu hal yang sangat spesial kenapa? karena lagi heboh nih Pak Suyanto ya kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada sekuritas asing yang bercabang yang memiliki kantor di Indonesia itu keluar dari bursa nggak ada hubungannya sih kalau itu dengan reksa dana nih tapi salah satu sekuritas itu ternyata ada embel-embel nama bank besar di dunia yang pada saat ini sedang katanya mengalami krisis sehingga mengalami pemutusan hubungan kerja PHK masal dan dia ada di Indonesia banknya dimana banknya itu ternyata custodian bank Pak nah kalau custodian bank pastinya tentu ada hubungan dengan reksa dana nah Pak boleh nggak dijelaskan sedikit apa nasib investor-investor kita yang sudah investasi untuk jangka panjang di reksa dana ternyata custodian banknya tutup Pak apakah uangnya bablas atau seperti apa bisa nggak Bapak membantu kita semua yang lagi resah dengan apa yang harus dilakukan atau seperti apa strateginya Pak? Oke, terima kasih Mas Rian Filbert mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Mas Rian Filbert mungkin bisa kita masuk ke reksa dananya terlebih dahulu reksa dana siap? iya, jadi reksa dana yang ada di Indonesia saat ini itu yang jumlahnya 2099 2099, wah akannya keren ya 2099, nah itu dikelola oleh manajer investasi yes, betul nah kemudian dikelola di manajer investasi asetnya diletakkan dimana? otomatis diletakkan di suatu tempat yaitu yang namanya bank custodian asetnya diletakkan di bank custodian? bank custodian, nah diletakkan di bank custodian itu sebagai penitipan jadi dititipkan dititipkan di bank tersebut nah terus kemudian diadministrasikan dimonitoring dan sebagainya yang monitoring adalah? yang monitoring adalah bank custodian juga oke, jadi aset tersebut dititipin ya Pak ya? sama manajer investasi yang totalnya produknya ada 2000 2099 2099 itu dititipin dan dimonitoring betul oke, lalu? nah reksa dana karena melibatkan dua belah pihak tadi reksa dana kita itu biasanya disebut dengan kontra investasi kolektif iya apa sih kontra investasi kolektif itu kontra antara bank custodian dan bank custodian dimana manajer investasi itu sebagai pengelola daripada reksa dana iya, mengelola reksa dana dan bank custodian sebagai tempat penitipan kolektif oke, jadi ada dua belah pihak nih Pak ya betul makanya namanya KIK kontra investasi kolektif dimana si manajer investasi itu mengelola betul jadi boleh dibilang memilihkan lah ya portofolionya dan si barang-barangnya itu dititipi di bank custodian oke nah, ada tiga hal yang perlu kita lihat di dalam reksa dana nah, bahwasanya itu biasanya kita sebut sebagai AMT tiga namanya AMT siap aman muda muda terjangkau nah, apa yang dapat dikatakan aman yang dapat dikatakan aman adalah bahwasanya apa namanya ada pemisahan antara pemisahan antara pengelola dan penitipan kolektif tadi yang ada di bank custodian iya betul tadi betul nah terus kemudian reksa dana nya itu adalah mendapatkan izin daripada OJK iya, kalau enggak bodong pak betul betul, oke nah terus kemudian yang kedua manajer investasinya itu juga mendapatkan izin dari OJK juga iya jadi produknya mendapat izin manajer investasi juga mendapat izin termasuk juga bank custodiannya juga custodian bank oke, siap dan di samping itu apakah hanya terbatas kepada itu aja? tidak tetapi ada yang namanya agen penjual efek reksa dana agen penjual efek reksa dana? jadi dia bukan pengelola bukan sebagai tempat penitipan tetapi dia adalah penjual daripada reksa dana itu nah siapa yang jadi penjual reksa dana itu? oke yang jadi penjual efek reksa dana tersebut itu adalah bisa bank bank bisa bank bisa perusahaan efek efek bisa juga perantara pedang efek yang bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana oke kalau yang itu pak sorry yang apa namanya yang hati ini yang ada di aplikasi-aplikasi itu ada dimana pak? ya itu bisa masuk di perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana atau bisa juga sebagai gerai penjualan oke jadi bisa jadi agen bisa jadi gerai? betul oke siap dan masing-masing itu adalah melaksanakan tugas masing-masing iya terus kemudian selanjutnya bahwasannya aset yang ada di reksa dana tersebut yes ya kan itu bukan diakuin sebagai aset daripada manajer investasi bukan aset manajer investasi bukan aset manajer investasi karena dititipkan ya betul dan juga bukan aset daripada bank custodian juga bukan aset bank oh berarti iya bener karena dititipin aja ya karena dititipin aja tidak diakuin sebagai asetnya dia tidak diakuin artinya dalam pencatatannya dalam rekening yang ada di bank custodian itu itu dia diatasnamakan reksa dana itu sendiri oh atas nama reksa dana tersebut karena memang hanya penitipan saja ya betul betul nah otomatis kalau misalkan katakanlah suatu saat manajer investasi atau bank custodian tersebut bankrapsi atau pilot pilot apakah aset yang ada di reksa dana itu termasuk sebagai budel kepailitan daripada kebangkrutan dari MI atau BK nya tidak tidak karena hanya titip menitip ya karena titipan aja gitu kan karena dititipkan aja disamping itu bukan dicatat atas nama daripada manager investasinya atau bank ya betul jadi kalau dapat dikatakan disini bahwasanya yang namanya reksa dana itu adalah di luar daripada budel kepailitan oh berarti bukan diakui sebagai aset mereka lah ya aman-aman saja dong gitu ya ya itu kalau dia pilot lupa kalau misalkan katakanlah dia itu pindah atau katakanlah ke luar negeri dan kemudian tidak menjalankan usahanya disini enggak masalah enggak menjalankan usahanya disini apakah itu ada problem? enggak gitu kan karena titipannya dipindahin aja bisa dipindahin ke bank kustudian yang lain oke demikian pula kalau katakanlah misalkan manajer investasinya ini juga bankrupt atau pilot itu juga bisa ditunjuk manajer investasi lain untuk mengelola reksa dana tersebut oke nah artinya enggak usah enggak usah khawatir enggak usah takut atau khawatir siap kalau katakanlah misalkan ada case semacam itu oke pak apakah ini yang terjadi yang pertama kali? enggak oh ini enggak terjadi pertama kali ini ya? enggak ini heboh kenapa dong kalau bilang jadi sebenarnya dulu-dulu itu sebenarnya juga ada juga bank yang kemudian di Indonesia di Indonesia nah kemudian keluar dia menutup aktivitasnya ada disini kemudian dia keluar dan dia juga sebagai bank kustudian nah itu pernah ada dilimpahkan ke bank yang lain bank yang lain pertanyaannya pak siapa yang menunjuk manajer investasi yang baru dan siapa yang menunjuk bank kustudian yang baru? iya bisa OJK bisa OJK kalau misalkan katakanlah ya katakanlah misalkan kan dia cari penggantinya terlebih dahulu dia nyari sendiri iya kalau memang dia bisa menemukan penggantinya kemudian diajukan di OJK akan disetujui itu lebih bagus tetapi kemudian kalau dia cari-cari cari-cari enggak ketemu OJK bisa menunjuk apakah menunjuk manajer investasi ataukah menunjuk bank kustudian oke jadi kesimpulannya menarik sekali ya jadi boleh dibilang enggak perlu dikhawatirkan karena boleh dibilang reksadana-reksadana yang selama ini dibeli oleh masyarakat mau dibeli melalui bank iya itu disebut dengan agen penjual mau beli lewat aplikasi bisa jadi dia agen penjual ataupun dia itu adalah gerai betul dan ternyata juga itu tidak ada tidak pernah dicatat sebagai kepemilikan dari si manajer investasi itu sendiri tidak dan juga si manajer investasi tidak pernah pegang barangnya tidak tapi ada di bank kustudian jadi otomatis dengan seperti ini bila terjadi sesuatu antar tiganya nih agen penjualnya ternyata ganti-ganti kan bisa iya banknya, bank kustudiannya ganti-ganti juga bisa dan yang lain bisa jadi tidak ada masalah tidak ada masalah sebenarnya gitu oke nah sebenarnya inilah yang kemudian yang membedakan raksadana itu dengan yang lainnya karena semua ini ada di perangkat peraturan yang ada di OJK gitu kan oke apakah itu ada di undang-undang pasar modal ataukah peraturan-peraturan yang ada di POJK yang ada di OJK ini gitu oke oke baik memang semua daripada manajer investasi bank kustudian agen penjual efek raksadana termasuk gere nah itu harus komplek juga terhadap aturan dari orang peraturan yang ada di OJK ini gitu berarti boleh dibilang ini bisa menjelaskan kegelisahan dari banyak orang nih Pak hari ini ya oke jadi teman-teman udah mendengar ya langsung dari Pak Suyanto bahwa ini tidak perlu dikhawatirkan dengan yang namanya ada pergantian dari bank kasedian dan andaikan ternyata kasedian banknya bener-bener hengkang ya aset anda aman investasi anda masih bisa dilanjut sesuai dengan perencanaan keuangan dan perencanaan investasi masing-masing kira-kira gitu ya Pak? ya betul oke bisa saya sedikit saya tambahkan sedikit kalau misalnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK itu tidak hanya pengawasan yang bersifat offset aja atau bisa onset juga jadi kalau yang onset itu kita bisa turun ke lapangan jadi kita bisa memeriksa juga apa namanya manager investasinya kita juga bisa memeriksa pengkustodianya bahkan kita juga bisa memeriksa agen penjual efek raksadana ini oh oke jadi bagaimana kalau misalkan MI itu melakukan pengelolaan apakah udah on the right track atau belum udah bener atau enggak udah bener atau enggak oke nah kemudian bank kustodian apakah sudah sesuai dengan tugasnya dia sebagai tempat penitipan kolektif oke dan juga sebagai monitoring terhadap produk raksadana oke demikian pula juga yang terkait dengan apetnya oke nah apakah dia juga melakukan penjualan, pemasaran nah terhadap produk raksadana itu sudah bener atau enggak oke itu yang onset nah tetapi kalau yang di offset kita juga punya sistem yang memantau dan itu ngeling dengan para pelaku tersebut oh oke jadi itu ngeling dengan manager investasi dia harus report oke mereka harus ada report hariannya juga ada harian pak harian harian juga ada bulanan juga ada dan itu harus disampaikan kepada OJK oke ya jadi OJK juga bisa secara tiap hari itu memantau berapa sih kira-kira subscription atau redemption di raksadana yang tarik dan sampai hari ini informasinya bagaimana pak? aman semua terkendali? ya sampai saat ini ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah apa namanya dalam kondisi yang bagus kondisif ya pak? ya kondisi dan sekarang pun raksadana kita itu pada posisi 536 triliun 536 triliun dari 2099 betul wow keren dan dari dari apa namanya semua itu yang dipasarkan itu di online itu ada 50 platform online 50 platform online hari ini? ya yang saya tahu kok sedikit saya kayaknya kurang gaul nah itu 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 termasuk juga yang manager investasi yang punya platform online sendiri sendiri oke oke perusahaan efek juga yang punya platform oh iya 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 online sendiri demikian pula agen baik-baik baik-baik juga gere gere penjualan juga oke 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 dan ya memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan sih transaksi online oke oke artinya lagi trend ya? ya mungkin belum sebesar yang kita apa namanya targetkan kita bayangkan kita bayangkan oke oke tetapi paling tidak itu tahun kemarin aja ada 5,4 triliun transaksi yang ada di platform online oh jadi online pun sekarang sudah mulai growth ya kan tapi nilainya 5,4 juga ga kecil ya Pak ya keren juga ya oke siap di tahun 2018 oke artinya ada satu informasi baru sampai dengan saat ini meskipun ada berita yang mungkin membuat resah dapat dinyatakan secara off-site dan on-site itu masih dalam keep on track ya masih dalam keadaan yang terkendali dan kondusif ini menjadi kenyamanan semua yang nonton juga karena ternyata reksadana pengelolaannya sebegitu diawasinya Pak ya dan laporannya harian teman-teman ini ga main-main gitu ya oke berarti ini menjadi suatu informasi yang bagus ya Pak ya oke ada lagi terakhir yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman di YouTube channel saya Pak ya artinya sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan investasi di reksadana karena bagaimanapun reksadana ini pengawasan terhadap produk ini di OJK itu sangat ketat sekali gitu kan tapi dalam artian kalau misalkan pengawasannya ketat tetapi itu tidak juga menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi yang mungkin nanti dari teman-teman pelaku itu bisa lakukan gitu kan kemudahan-kemudahan juga gitu saya kira seperti itu sih oke thank you Pak Yanto untuk kesempatan kali ini sama-sama oh ya oke demikian teman-teman di Ryan Fiber Channel on YouTube pada edisi kali ini semoga bisa terus memberikan inspirasi dan manfaat serta pengetahuan baru bagi kita semua dari saya dan Pak Yanto salam investasi untuk Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton!